Cara mengubah takdirmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berbah Sahabat kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan Cara mengubah takdir ya Nah kalau misal anda telusuri Lebih dalam lagi, ya di dalam islam itu Ada dua takdir ya Pertama takdir yang tidak bisa diubah Yang kedua adalah takdir yang bisa diubah Contoh takdir yang tidak bisa diubah adalah Saya, cowok, gitu kan Anda, biasanya gak tau anda ya Anda kalau cewek yaudah cewek Cowok yaudah cowok, gitu kan Kemudian anda tidak bisa mengubah Anda dilahirkan dari rahimnya siapa Ya, kemudian bentuk tubuh anda Seperti apa Ya, rambut anda apakah ngomba Apakah lurus dan sebagainya Intinya adalah Ada takdir yang bisa diubah Dan ada takdir yang tidak bisa diubah Kalau misalnya saat ini Anda ingin mengubah takdir anda Itu bisa sahabat Nah, takdir ini Yang dimaksud adalah Nasib Ya, kalau misal saat ini Anda merasa Hidup anda tidak sesuai dengan Apa yang anda harapkan Tak perlu khawatir Ya, sesuatu Saat ini Kehidupan itu Berlangsung Terus menerus Berjalan terus menerus Coba deh ingat-ingat Anda dulu Dibanding dengan sekarang Ya, pasti ada perubahan kan Entah itu perubahan Fisik anda Atau perubahan Pengalaman anda Perubahan Anda Mendapatkan ilmu Yang lebih banyak lagi Dibanding dulu Perubahan kesadaran anda Yang sudah bertumbuh Dan sebagainya Nah, kalau misalnya Saat ini anda ingin Mengubah hidup anda Menjadi jauh lebih baik Terkait dengan Rezeki Ya, terkait dengan Finansial Terkait dengan ekonomi Itu bisa kok Syaratnya apa? Banyak faktor sebenarnya Ya, pertama adalah Lagi-lagi Anda perlu terima dulu Kondisi anda saat ini Ya, ketika anda tidak bisa Menerima kondisi anda saat ini Maka Yaudah Anda akan tidak bisa Bertindak lebih jauh lagi Intinya adalah Terima dulu kondisi anda saat ini Kemudian yang kedua adalah Anda perlu upgrade Skill Ataupun ilmu Yang itu bisa Mengubah kehidupan anda Terkait dengan finansial Maka Anda perlu Tentukan dulu Apa passion anda Apa yang anda suka Lalu Per-perdalam di situ Katakanlah saat ini Anda suka fotografi Ya Atau dunia foto Dunia desain Yaudah Anda Per-perdalam ilmu itu Karena ketika anda Betul-betul Menguasai Satu skill Dan skill anda Luar biasa Anda akan dihargai mahal Ya Nah Ketika anda dihargai mahal Maka kehidupan anda itu Jauh lebih baik Tentu saja Itu yang kedua Kemudian yang ketiga adalah Anda bisa Gabung di komunitas Atau ganti Pertemanan anda Atau tambahkan Circle anda Yaitu circle yang positif Anda tidak bisa hidup berlimpah Dalam lingkungan Orang-orang yang pengangguran Anda tidak bisa hidupnya Secara finansial mapan Ya Di dalam orang-orang Yang tidak bekerja Anda perlu ganti circle anda Karena lingkungan itu Sangat berpengaruh Terhadap diri anda Orang-orang yang lingkungannya Baik Maka akan jadi baik Sebaliknya Orang-orang yang lingkungannya Buruk Maka akan jadi buruk Ya Nah Orang-orang yang lingkungannya Baik disini Anda akan mendapatkan support Anda akan mendapatkan dukungan Anda akan mendapatkan motivasi Kalau misal tidak bisa offline Yaudah online aja Kan ada grup Ya kan Ada grup WA Grup Facebook Ya anda Cobalah ke sana Ya kemudian nimbrung di sana Ya Apalagi Kalau misalnya Ada semacam kelas Ada kelas online ya Saya juga mengadakan kelas online Disitu Vibrasinya Positif Disitu orang-orangnya positif Karena satu visi Satu misi Ya tujuannya sama Sehingga Frekuensinya juga sama Itu apa? Positif Nah Jadi ketika anda ingin mengubah takdir anda Maka anda memang perlu Apa ya Mengenali Apa yang ada di dalam diri anda terlebih dahulu Ya Apa kesukaan anda Per dalam itu Apa hobi anda Apa namanya Perjelas itu Ya Kemudian anda perlu ganti Lingkungan anda Dan seterusnya Minimal tiga hal inilah sahabat Ketika anda bisa Memperbaiki tiga hal ini Yaitu Menerima kondisi anda Ya Penerimaan ini sangat penting Kemudian yang kedua adalah Anda perlu yang namanya Per dalam skill anda Cari tahu dulu Apa yang anda sukai Lalu per dalam itu Dan yang ketiga adalah Ubah lingkungan Atau komunitas anda Atau pertemanan anda Circle anda Ketika anda Bisa melakukannya Insyaallah Hidup anda bisa Berubah Bagi bumi Maupun langit Ya Sekian dari saya Semoga bermanfaat Saya salam dan salam berlimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!